Pendekar bunga cinta jilid 22. Sekali lagi Fang Lan Ing menunda langkah kakinya, memutar tubuhnya dan membiarkan Ong Tiong Kun berdiri lagi di hadapannya. Apa yang hendak kau jelaskan tanda tanya-tanya darah yang merana itu, sementara nada suaranya tetap terdengar dingin tidak mengesankan. Aku bukan sebangsa manusia yang biasa membeli atau menjual cinta. Sahutong Tiong Kun yang menyimpan rasa marah. Darah yang merana itu berdiri diam tanpa mengucap apa-apa, akan tetapi pandangan matanya menusuk pemuda yang berdiri di hadapannya. Lalu akhirnya darah yang merana itu terdengar menanya, dengan nada suara yang terdengar lembut perlahan. Aku datang untuk memberitahukan tentang orang yang telah membunuh kekasihmu. Terdengar begitu cepat Ong Tiong Kun mengucapkan perkataannya, namun secepat itu pula Fang Lan Ing berkata lagi dengan nada suara seperti orang yang merasa tersinggung. Siapa kekasihku? Sejenak Ong Tiong Kun terdiam seperti dia sedang berpikir, atau merasa ragu-ragu, namun akhirnya dia berkata dengan suara yang terdengar perlahan, bahkan mungkin terlalu perlahan. Puli Kang Han, Fang Lan Ing tetap berdiri diam dengan sikap dingin, akan tetapi pada detik itu sepasang matanya berubah kelihatan sayur atau hampa. Untuk kemudian sepasang metu itu kelihatan seperti membasah dengan air mata. Kau minggir tanda seru akhirnya Fang Lan Ing berkata. Dengan suara membentak, Ong Tiong Kun menyisih, membiarkan darah yang merana itu melewati dia, dan pemuda itu masih berdiri diam sampai darah yang merana itu hilang dari pandangan metu setelah itu dia kembali ke kamarnya, tidak lagi dia menemui Fang Bun Leong. Ketika hari sudah cukup larut, akhirnya Ong Tiong Kun hendak menemui Fang Bun Leong, namun ternyata tidak berhasil dia bertemu dengan ketua dari hak Leong Pang itu. Hanya ada pesan untuk Ong Tiong Kun, yang mengatakan. Supaya Ong Tiong Kun jangan meninggalkan markas He Leong Pang, karena masih ada yang hendak dibicarakan oleh Fang Bun Leong kepada pemuda itu. Sementara itu Ong Tiong Kun tidak lagi bertemu dengan Fang Lan Ing, sebaliknya dia kembali memasuki kamar tidurnya, padahal hasrat hatinya ingin benar dia mempunyai kesempatan untuk bertemu lagi dengan darah yang sedang merana itu. Sampai mendekati waktu subuh Ong Tiong Kun tidak dapat pulas teridur. Pikirannya lebih banyak memikirkan Fang Lan Ing di suatu saat terpikir oleh pemuda itu kalau-kalau Fang Lan Ing sudah pergi meninggalkan markas He Leong Pang, sehingga Ong Tiong Kun bagaikan merasa kehilangan sesuatu. Esok paginya Ong Tiong Kun keluar dari kamarnya setelah dia membersihkan tubuh dan mengganti pakaian. Langkah kakinya seenaknya menuntun dia memasuki suatu taman bunga yang banyak mengeluarkan bau harum. Ong Tiong Kun, di samping dia dapat menikmati udara segar sambil pikirannya melayang jauh entah kemana. Tiong Kun tanda tanya tiba-tiba didengarnya suara seseorang. Yang menyapa, dan seseorang itu adalah Fang Lan Ing. Ong Tiong Kun memutar tubuh mengawasi Fang Lan Ing yang berdiri beberapa langkah di sebelah belakang, dan saat itu Fang Lan Ing kelihatan sedang bersenyum. Suatu senyum yang baru sekali itu dilihat oleh Ong Tiong Kun. Fang Kong Niu. Lan LNG, darah itu memutus perkataan Ong Tiong Kun, tetapi cepat-cepat dia menunduk seperti anak perawan yang merasa malu. Lan Ing, ulang Ong Tiong Kun, lalu dia melangkah. Mendekati. Semalam aku telah bicara dengan ayah, darah Fang Lan Ing berkata selagi dia mengawasi muka pemuda yang berdiri di hadapannya, sementara Ong Tiong Kun ikut mengawasi tetapi membiarkan darah yang lama merana itu meneruskan perkataannya. Koma rupanya orang yang telah membunuh Kang Han adalah Hang Bie Kaung Chu. Ong Tiong Kun mangut membenarkan, dan berkata, mungkin dia atau mungkin hanya anak buahnya, dari Persekutuan Hang Bie Pang. Ganti Fang Lan Ing yang manggut, lalu dia berkata lagi. Titik koma. Aku sudah minta izin dari ayah buat mendatangi. Markas Hang Bie Pang, maukah kau mengantarkan aku? Ong Tiong Kun menjadi terkejut menghadapi ketabahan hati Fang Lan Ing yang hendak mendatangi markas Hang Bie Pang, sehingga untuk sesaat dia diam seperti terpesona, setelah itu baru dia berkata, akan tetapi aku tidak mengetahui di mana letak markas mereka. Tempat aku melakukan pengintaian dan mendengarkan pembicaraan mereka, pasti bukan merupakan markas pusat mereka. Ayah tahu dan aku sudah mendapat keterangan selengkapnya, sahut Fang Lan Ing yang kembali perlihatkan senyumnya. Apakah hanya kita berdua yang mendatangi markas mereka tanya Ong Tiong Kun bagaikan tanpa dia merasa, karena begitu cepatnya dia mengajukan pertanyaan itu? Apakah kau takut? Tanda tanya ganti Fang Lan Ing yang menanya akan tetapi tetap sambil dia menyertai senyumnya. Aku bukan takut, akan tetapi harus menyadari sampai di mana kekuatan pihak musuh yang tidak boleh kita anggap remeh, sahut Ong Tiong Kun, akan tetapi anehnya dia tidak merasa tersinggung dengan pertanyaan Fang Lan Ing tadi. Suatu kejadian yang menyimpang dari kebiasaannya. Sekali lagi Fang Lan Ing perlihatkan senyumnya, yang sempat menggetarkan hati Ong Tiong Kun. Ayah juga berkata begitu, dari itu ayah menegaskan agar kita jangan sembelarang bergerak, kata Fang Lan Ing yang kemudian menambahkan lagi perkataannya. Sebagai langkah pertama dari kedatangan kita adalah untuk melakukan penyelidikan dan membuat peta selengkapnya tentang kedudukan markas mereka, sesudah itu yalah memimpin pasukannya untuk melakukan penyerangan terhadap markas mereka. Bagus kalau begitu, kapan kita berangkat Ong Tiong Kun berkata dan ganti menanya dengan perlihatkan muka girang. Sekarang, Kalau kau tidak keberatan, Fang Lan Ing memutuskan dan untuk yang kesekian kalinya dia perlihatkan senyumnya yang sangat menawan hati. Baik. Marilah kita berangkat, Sahutong Tiong Kun penuh semangat dan dia bahkan langsung menarik sebelah tangan Fang Lan Ing. Eh, nanti dulu. Kita harus menemui ayah, Fang Lan. Ing ikut kegembira sehingga diperlihatkannya kemanjaannya. Demikian pasangan muda-mudi itu melakukan perjalanan bersama, untuk mengadakan penyelidikan ke markas Tian Tok Bun. Mulap pertama mereka memakai sebuah perahu kecil yang didayung oleh Ong Tiong Kun, sementara Fang Lan Ing mengawasi sambil menyertai senyum yang menawan hati, namun terkadang tak lepas dari pandangan Ong Tiong Kun bahwa darah itu kelihatan seperti termenung mengawasi sesuatu yang sebenarnya kosong belaka. Agaknya darah cantik itu sedang terkenang dengan masa selagi dia erat berhubungan dengan almarhum Pui Keng Hon. Betapa indahnya untuk hari-hari yang mereka hadapi, betapa mesranya mereka berdua mendayung perahu yang kadang-kadang bahkan disertai dengan Fang Lan Ing bernyanyi perlahan, menikmati paduan kasih dengan Pui Keng Hon yang kemudian terbinasa di tangan si iblis penyebar maut. Ketika mereka tiba di pos penjagaan, pasangan muda-mudi itu disambut oleh Chin Shokin, temannya Siang Kuan Hek yang dahulu pernah juga ditempu oleh Ong Tiong Kun. Sambil mengawasi Ong Tiong Kun dan menyertai senyum bersahabat, Chin Shokin menyediakan sepasang kuda yang memang menjadi milik pasangan muda-mudi itu, sehingga sesaat kemudian Ong Tiong Kun berdua Fang Lan Ing meneruskan penjalanan mereka memasuki kota Intai, dan Ong Tiong Kun memerlukan singgah di tempat Intai Piao Kiok untuk dia mengabarkan pada Li Tiao Weng, sambil dia perkenalkan Fang Lan Ing sebagai anak perempuannya Je Chie Sian Fang Bun Leong, si Jeriji Sakti, setelah itu mereka meneruskan perjalanan mereka menuju. Dusun Cui Lok Chun, yang memerlukan waktu dua hari dengan memakai kuda. Pada malam pertama mereka beristirahat dan memesan dua kamar di suatu rumah penginapan, lalu pada hari berikutnya mereka memacu lagi kuda-kuda mereka karena agaknya mereka ingin sekali untuk selekasnya mencapai tempat tujuan. Dalam melakukan perjalanan mereka itu, pasangan muda-mudi ini sengaja memakai pakaian semacam suami-istri muda yang sedang melakukan perjalanan jauh, sehingga sepintas lalu tak mudah orang-orang mengenali Ong Tiong Kun. Sebaliknya Fang Lan Ing justru menjadi tertawa melihat Ker Ong Tiong Kun melakukan penyamaran, demikian pula Ong Tiong Kun juga menjadi tertawa sebab melihat Fang Lan Ing menyulap diri mirip seperti seorang perempuan desa yang memakai rambut di kepang dua, dibiarkan lepas di bagian belakang. Kau sangat mirip dengan istri seorang petani miskin yang hidupnya melarat, kata Ong Tiong Kun kemudian menyambung tawanya. Dan kau mirip tukang obat keliling, ganti Fang Lan Ing yang juga meneruskan tertawa, memperlihatkan keadaannya yang benar-benar sedang riang, berlainan dengan waktu pertama kali Ong Tiong Kun kenal sebagai seorang perempuan yang sedang merana. Kau begitu aku perlu mengganti pakaian yang mirip sebagai seorang petani miskin, supaya tepat menjadi suamimu, Ong Tiong Kun menambahkan perkataannya secara berkelakar. Dan aku perlu mengganti pakaian sebagai seorang. Nyonya tukang obat, supaya tepat jadi istrimu. Sejenak Ong Tiong Kun terdiam mengawasi Fang Lan Ing, juga darah itu ikut mengawasi. Lalu Ong Tiong Kun tertawa secara jenaka, mengajak Fang Lan Ing ikut menjadi tertawa. Dengan saling memegang tangan, keduanya Ialu mendekati kuda mereka untuk meneruskan perjalanan, sehabis mereka puas berkelakar dan tertawa. Ketika mereka tiba di Dusun Cui Lok Cun, mereka singgah di suatu kedai nasi untuk mengisi perut, sebab tujuan mereka masih mendaki sebuah pegunungan yang belukar, penuh jurang-jurang yang sangat curam, bahkan malahan kadang-kadang mereka harus melalui lorong-lorong atau tebing-tebing yang tinggi. Di luar dugaan mereka, waktu itu di Dusun Cui Lok Cun justru sedang dimulai dengan acara pesta panen yang diselenggarakan oleh penduduk setempat. Pesta panen itu biasa mereka adakan tiga tahun sekali, sehingga tidak mengherankan apabila pesta panen itu diadakan secara meriah dan akan berlangsung selama seminggu. Beberapa orang hartawan Dusun Cui Lok Cun yang tahun itu memperoleh banyak laba dari hasil panen mereka, bahkan telah mengundang seorang ahli pembuat kembang api dari kota raja, sehingga bertambah banyak orang-orang yang sengaja datang dari tempat jauh, juga dari berbagai kota lain yang berduyun-duyun memenuhi Dusun Cui Lok Cun, khusus untuk menyaksikan dan ikut memeriahkan pesta panen itu. Fang Lan Ing yang memang gemar dengan berbagai acara meriah, apalagi waktu itu hatinya baru terbuka penuh hyang, maka dia mengajak Ong Tiong Kun untuk menginap semalaman, untuk menikmati acara yang benar-benar sangat meriah dan memikat hati. Pada waktu tengah malam, di antara ribuan orang-orang yang sedang berpesta itu, terdengar bunyi suara dentuman yang memekakkan telinga, lalu bunga-bunga api meluncur dan menghias di angkasa dalam corak dan berbagai warna yang cemerlang, bahkan ada beberapa di antaranya yang berbentuk seperti naga yang sedang menari. Lupa dengan tugas yang sedang mereka lakukan, pasangan Ong Tiong Kun berdua Fang Lan LNG ikut bersorak ramai bahkan mereka ikut berlompat-lompat saling rangkul dan menari-nari, mengikuti gerak dan gaya orang banyak, sampai kemudian mereka saling tertawa dalam keadaan masih saling rangkul. Semalaman suntuk acara itu berlangsung, dan semalaman suntuk pula Ong Tiong Kun berdua Fang Lan Ing ikut menikmati acara pesta panen itu. Lupa mereka istirahat dan lupa untuk tidur, sehingga pagi dan siang harinya mereka lupa bangun untuk meneruskan perjalanan mereka. Mendekati sore hari pasangan muda-mudi itu berangkat dengan tergesa-gesa, untuk mengejar waktu mendaki daerah pegunungan Cui Lok San jalan yang berliku-liku dan banyak jurang yang curam, mengakibatkan mereka tidak dapat melakukan perjalanan yang cepat. Mereka harus memilih jalan dengan berhati-hati agar kuda mereka tidak terperosok atau tergelincir jatuh. Menjelang waktu maghrib, pasangan muda-mudi itu tiba di suatu dusun kecil di atas pegunungan Cui Lok San, di mana mereka singgah di suatu rumah penduduk setempat untuk istirahat dan mengisi perut. Dari keterangan penghuni rumah yang mereka tumpangi, dikatakan bahwa di dusun mereka yang kecil itu juga sedang berlangsung acara pesta panen di malam hari. Pesta panen di atas pegunungan Cui Lok San sudah tentu tidak sama dengan pesta panen yang diselenggarakan di dusun Cui Lok Cun, yang tempatnya lebih besar dan lebih ramai. Penduduk dusun yang kecil itu hampir semua terdiri dari kaum tani, malam hari mereka berkumpul di suatu lapangan dan di tempat itulah mereka melangsungkan acara pesta panen semua yang dapat mereka lakukan. Umumnya mereka menari-nari disertai dengan bunyi alat tabuhan mereka yang gemuruh dan serba primitif, disertai dengan api unggun yang menyala tinggi dan menerangi keadaan di sekitar tempat mereka. Mereka menari kadang-kadang secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan, disusul kemudian dengan acara tarian bersama dari orang-orang yang ikut hadir, bahkan dengan care saling bertukar pasangan. Sedangkan sebagai alat penerang, di samping api unggun ada yang membawa bambu-bambu lodong yang mereka buat semacam obor. Tahun itu dusun Cui Lok Cun mendatangkan seorang ahli pembuat kembang api, dan mereka yang menghuni dusun di atas pegunungan Cui Lok San, juga telah memesan kembang api sehingga di atas gunung yang biasanya sunyi dan gelap, berubah menjadi ramai dengan suara hirup pikuk, disertai dengan sinar gemerlapan dari kembang-kembang api yang bagaikan menari di atas angkasa luas. Penghuni rumah yang kelihatannya ramah-tamah dan baik hati itu kemudian menambahkan keterangannya bahwa apabila pasangan muda-mudi itu mau ikut menikmati pesta yang hanya 3 tahun sekali diadakan, maka dia akan menyediakan tempatnya untuk tamunya menginap. Cerita yang didengarnya itu sangat berkesan di dalam hati Fang Lan LNG. Rasanya tak dapat dia melupakan kegembiraan yang semalam dia nikmati, selagi menari sampai lupa derita bahkan lupa diri di dalam rangkulan seorang pemuda yang sebenarnya belum cukup lama diakkenal, namun yang agaknya sudah dapat mengisi kekosongan hatinya, sejak dia ditinggal mati oleh kekasihnya. Bagaikan orang yang masih terpengaruh, tak pernah lepas Fang Lan Ing memegang sebelah lengan Ong Tiong Kun selama dia mendengarkan penghuni rumah itu bicara. Di lain pihak Ong Tiong Kun dapat menyelami dan dapat mengerti dengan hasrat hati darah yang sekarang dia anggap telah menjadi kekasihnya, sehingga sambil bersenyum Ong Tiong Kun ikut memegang ratangan Fang Lan Ing, sambil dia manggutkan kepala memberikan persetujuan untuk bermalam di rumah penduduk dusun itu, membuat Fang Lan Ing sangat kegirangan dan dia bahkan bernyanyi kecil ketika dia diantar ke kamar untuk dia beristirahat. Ong Tiong Kun kemudian mengeluarkan sepotong uang perak yang bernilai puluhan tel. Uang itu dia serahkan kepada si penduduk dusun yang menyediakan tempat dan makanan untuk dia berdua kekasihnya. Menggunakan kesempatan selagi Fang Lan Ing tidur beristirahat, sebab tengah malam nanti mereka hendak ikut memeriahkan acara pesta panen, maka seorang diri Ong Tiong Kun keluar memperhatikan keadaan di sekitar dusun kecil itu, sampai kemudian dia mengambil kudanya lalu dia mendaki gunung Cui Lok San semakin tinggi. Beberapa kali Ong Tiong Kun harus melalui jalan kecil dan jalan belukar, sampai kemudian dari jauh dia melihat adanya suatu bangunan tua yang sangat besar dan luas. Berdasarkan cerita lama yang Ong Tiong Kun pernah dengar, bangunan tua itu dahulu katanya merupakan tempat pertahanan tentara Cina waktu bertempur melawan tentara Mongolia. Tempat itu sekarang telah tidak digunakan lagi, tetapi sebagai suatu bangunan yang mengandung sejarah, maka telah dibiarkan oleh pihak pemerintah bangsa Mongolia. Dengan tetap menunggang kudanya Ong Tiong Kun terus mendaki hendak mendekati letak bangunan tua itu, tetapi di suatu saat dia hentikan jalan kudanya, karena dia terpesona dengan sesuatu yang dilihatnya. Di seberang tebing yang curam dan tidak terlalu jauh terpisah dari tempat dia berada, dilihatnya ada seseorang laki-laki yang digantung memakai tambang di atas sebuah dahan pohon yang cukup tinggi. Laki-laki itu digantung sedemikian rupa, yakni dengan kaki di bagian atas yang diikat dan digantung, dan kepalanya di bagian bawah. Di waktu angin pegunungan meniup dan dahan pohon itu bergoyang, maka terayun juga tubuh laki-laki yang digantung itu. Terdorong oleh rasa ingin mengetahui, maka Ong Tiong Kun turun dari kudanya. Diikatnya kuda itu pada suatu pohon yang terdekat, lalu dia mencari jalan hendak menyeberangi tebing yang curam itu. Apakah yang tehe hendak menyeberangi tebing itu? Itu sapa seseorang yang benar-benar sangat mengejutkan Ong Tiong Kun, karena terasa sangat aneh bagi pemuda ini apabila ada seseorang yang dekat dengan dia, namun dia tidak mengetahui dan tidak menyadari. Ong Tiong Kun memutar tubuh untuk mengawasi sehingga didapatinya bahwa orang yang menyapa itu adalah seorang laki-laki tua yang bertubuh kurus serta bongkok bagian punggungnya. Di dalam hati Ong Tiong Kun merasa bercekat. Dia menganggap bahwa dia sedang berhadapan dengan seorang tua sakti yang tentunya telah hidup mengasingkan diri dari pergaulan luas. Kakek tua yang bongkok itu kelihatan tersenyum ramah sambil dia mengelus jenggotnya yang tumbuh tidak panjang, lalu kakek tua itu yang menyambung bicara. Kalau aku boleh mengatakan, sebaiknya Hyante jangan menyeberang atau mendekati orang yang digantung itu, demikian kata orang tua yang bongkok itu sambil semakin dia mendekati tempat Ong Tiong Kun berdiri. Tahukah lo Ciam Pue siapa gerangan orang itu, dan mengapa dia digantung tanya Ong Tiong Kun yang merasa curiga, namun tak mengetahui apa sebabnya. Hihihi tidak banyak yang aku ketahui, tetapi cukup untuk menjawab pertanyaan kau. Laki iaki yang digantung itu bernama In Ceng Ho, seorang iaki laki muda yang gagah dari golongan Kun Lun Pei, sahut si kakek bongkok itu sambil dia tertawa dan tetap mengelus jenggotnya yang tumbuh pendek. Ong Tiong Kun terkejut, bukan sebab dia kenal dengan nama In Ceng Ho tetapi dengan disebutnya golongan Kun Lun Pei, maka dia merasa yakin bahwa In Ceng Ho pasti memiliki kepandayan ilmu silat yang mahir. Mengapa dia digantung dan perbuatan siapakah gerangan akhirnya tanya lagi Ong Tiong Kun bahkan dia merasa bertambah curiga tetapi tetap tanpa dia mengetahui entah apa sebabnya. Sekali lagi kakek bongkok itu tertawa, sebelah tangannya tak lepas dari jenggotnya. Aku kurang yakin mengapa dia digantung tetapi aku mengetahui sebabnya, karena sebelumnya dia pernah bertemu dan bertanya sesuatu kepada aku. Apa yang dia tanyakan kepada Lo Chiampo E Ong Tiong Kun menanya lagi. Tentang bangunan tua di atas gunung Cui Lok San itu, sahut si kakek bongkok sambil dengan jari tangannya dia menunjuk ke arah bangunan tua yang dilihat oleh Tiong Kun tadi. Apakah karena menanya tentang bangunan tua itu dia harus digantung Ong Tiong Kun menanya dan merasa heran bercampur curiga, dan dia bahkan berlaku waspada karena dari jarak yang cukup jauh terpisah dilihatnya sedang mendatangi empat orang laki-laki bertubuh tegap, namun semuanya mengenakan pakaian semacam penduduk dusun. Di lain pihak si kakek bongkok lagi-lagi menjadi tertawa, lalu dia menjawab pertanyaan Ong Tiong Kun tadi. Dia digantung karena si penghuni bangunan tua itu menjadi marah apabila ada seseorang yang ingin menyelidik tentang dia dan tentang bangunan tua itu. Siapakah dia? Si penghuni bangunan tua itu masih Ong Tiong Kun menanya, tetapi si kakek bongkok semakin menjadi tertawa dan memberikan jawaban yang sangat mengejutkan bagi Ong Tiong Kun. Hihihihi dia adalah si iblis penyebar maut. Dan naluri hati Ong Tiong Kun memerintahkan agar dia menyiapkan pedangnya, tetapi pemuda ini kurang cepat. Dengan gerak empat orang laki-laki yang berpakaian semacam penduduk dusun sebab secara serentak mereka telah bergerak dengan suatu terkaman, dan salah seorang dari mereka berhasil memegang lengan kanan Ong Tiong Kun yang memegang pedang, lalu memutar tangan pemuda itu dengan suatu tekanan yang kuat. Sia-sia Ong Tiong Kun berusaha hendak melepaskan diri, terlebih ketika yang lain-lain berhasil mengunci punda dan tengkuknya dihajar oleh sebuah kepalan yang kuat. Pedang Ong Tiong Kun terlepas dari pegangannya dan terjatuh di tanah, tetapi Ong Tiong Kun sempat bergantung di bawah tiga orang lawannya, lalu dengan meminjam tenaga lawan ia sengaja mengayun diri, sampai kakinya naik ke atas melewati kepala dan berhasil menjepit leher seorang lawan, sehingga terlepas dia dari pegangan pada pundaknya, lalu menyusul gerakannya itu maka tangan kirinya bergerak menghantam iga lawan yang memegang lengannya. Hihihi. Bagus tawa si kakek bongkok memberikan pujian, ketika dia melihat gerak beruntun dari Ong Tiong Kun yang berhasil melepaskan diri dari pegangan lawan. Setelah itu si kakek berkata lagi, kalian semua mundur. Keempat orang laki-laki yang menyergap dan mengepung Ong Tiong Kun segera lompat mundur. Gerak mereka bertepatan benar dengan gerak si kakek bongkok yang lompat mendekati, dan langsung gak menyerang Ong Tiong Kun memakai sepasang tangannya. Ong Tiong Kun merasa yakin bahwa si kakek bongkok ini memiliki tenaga engjiao kang, terbukti dari kerusi kakek menyerang dan dari sambaran angin pukulannya, terlebih karena lengan baju si kakek yang lebar dan panjang. Namun demikian Ong Tiong Kun hadapi si kakek dengan hati tabah dan tenang, tetapi tetap waspada terhadap serangan bokongan keempat orang laki-laki yang sedang berdiri mengurung. Suatu hal yang masih diragukan dan menjadi pertanyaan bagi Ong Tiong Kun adalah, apakah dia sedang berhadapan dengan orang-orang Tiantok Bun, persekutuan dari si iblis penyebar maut? Memang tidak banyak orang yang mengetahui bahwa si iblis penyebar maut adalah si manusia muka seribu yang pandai menyamar. Orang hanya tahu dan mendengar tentang keganasan toat bengsim berdasarkan jejak berdarah yang ditinggalkan sehabis si iblis menyebar maut, antara lain dari sisa paku-paku tokliong teng atau dari jarum-jarum maut hektek ciam yang mengandung bisa racun. Orang-orang yang mengetahui karena pernah berhadapan dengan si iblis penyebar maut dalam bentuk wujud berbagai penyamaran adalah hal marhum Ong Sugie, Ong Intian dan Tan Hui Beng. Yang lain hanya meraba atau menduga-duga kalau toat bengsim adalah Koan Bin Jin Yeah atau si manusia muka seribu. Sedangkan In Cheng Ho hanya sekali pernah bertemu dengan si hartawan Cie Eng Leong yang mengaku sebagai si iblis penyebar maut, dan yang kedua kalinya dalam wujud si kakek tua bengko yang berhasil membinasakan In Cheng Ho dengan suatu musliat keji. Jelas bahwa si kakek bengko itu adalah wujud penyamaran si iblis penyebar maut atau si manusia muka seribu yang sedang menyebar maut, maka sudah pasti merupakan manusia yang pandai menggunakan berbagai macam racun yang berbisa, termasuk bubuk racun Cian Lian Lo Hap Cie yang ditaburkan pada lengan bajunya yang lebar dan panjang, sehingga setiap kali serangannya datang mengarah muka Ong Tiong Kun, maka bekerjalah bubuk. Beracun yang melemahkan tenaga dan mendatangkan rasa pemuda itu jadi mengantuk. Di dalam hati pemuda itu memaki dirinya sendiri, karena dia memang kurang tidur akibat menikmati kemeriahan pesta panen, sehingga menjadikan dia merasa sangat mengantuk di saat dia menghadapi lawan tangguh. Akhirnya tak tertahankan lagi rasa mengantuknya Ong Tiong Kun. Hanya suatu tendangan ringan dari si kakek bengkok, tak sanggup Ong Tiong Kun menghindar. Dia terjatuh dan sempat mendengar si kakek bengkok memerintahkan keempat rekannya untuk meringkus, tetapi tak kuasa Ong Tiong Kun untuk melakukan perlawanan lagi, malahan sebaliknya dengan sepasang matanya meram dan pulas dia teridur. Kemudian bagaikan di dalam mimpi dia merasakan tubuhnya terayun-ayun dengan nikmatnya, bahkan terlalu erat dia merasakan tangan-tangan Fang Lan LNG merangkul tubuhnya, padahal tubuhnya itu diikat rat-rat memakai tambang yang kokoh kuat. Rasa penasaran telah mengakibatkan In Cheng Ho membatalkan niatnya yang hendak mengunjungi gurunya di atas gunung Kun Lungsan, membawa berita tentang tuasnya Lemsan Khoai Hiap Chian Yan Kiong. Rasa penasaran membuat In Cheng Ho memutar haluan perjalanannya, mengikuti jejak si iblis penyebar maut yang telah dia ketahui berwujud sebagai seorang hartawan setengah tua dan mengaku bernama Chio Eng Leong. Hari sedang panas tirik ketika dia memasuki dusun, tetap dengan menggunakan kudanya sementara pakaiannya basah dengan peluh bercampur debu. In Cheng Ho singgah di suatu kedai nasi tidak terlalu besar, karena ingin beristirahat dan memesan makanan. Setelah selesai bersantap maka In Cheng Ho cepat-cepat meneruskan perjalanannya, tanpa dia menghiraukan panas tirik dari sinar matahari yang memancarkan sinarnya. Ketika hendak melintas suatu jalan pegunungan yang sunyi, tiba-tiba In Cheng Ho mendengar pekik suara seorang wanita, sehingga dia lalu percepat lari kudanya untuk mendekati asal suara taja sampai di saat berikutnya dia melihat adanya seorang laki-laki bermuka hitam menyeramkan, sedang berusaha hendak merebut sebuah bungkusan dari seorang wanita muda. Agaknya wanita muda itu sedang berusaha mempertahankan miliknya dari rampasan laki-laki yang bermuka hitam menyeramkan itu sampai kemudian secara tiba-tiba wanita muda itu memukul muka laki-laki itu memakai kepelantangannya. Laki-laki bermuka hitam menyeramkan itu lompat mundur untuk menghindar dari pukulan tadi. Dia marah dan memaki. Kurang aja rupanya kau berani melakukan perlawanan. Tanda seru. Sehabis memaki maka laki-laki bermuka hitam. Menyeramkan itu bersiap-siap hendak menyerang wanita muda itu, yang rupanya juga pandai ilmu silat. Tangan kanan laki-laki yang besar itu lalu menghajar mengarah bagian dada calon korbannya, tetapi dengan tangkas wanita muda itu berkelit mundur selangkah, lalu sebelah kaki yang kecil menemdang muka laki-laki bengis itu. Di luar dugaan In Cheng Ho yang menyaksikan tendangan wanita itu tepat mengenai sasaran sehingga terdengar pekek kesakitan dari laki-laki yang tubuhnya ikut sempoyongan. Namun sempat laki-laki itu mengeluarkan senjatanya yang berupa golok. Kurang aja rupanya kau benar-benar sudah bosan hidup laki-laki bermuka hitam menyeramkan itu memaki lagi, lalu mulai dia menyerang dengan suatu bacokan maut memakai goloknya. Wanita muda itu berkelit dari serangan golok yang mengarah bagian pundaknya, tetapi dengan sengit laki-laki bermuka hitam menyeramkan itu sudah mengulang serangannya secara bertubi-tubi, sehingga dia berhasil membuat wanita muda itu repot dan kewalahan, terlebih karena wanita muda itu tidak memiliki senjata. Sampai di situ In Cheng Ho tidak dapat menonton lebih lama. Dengan gerak burung walet menembus angkasa maka In Cheng Ho melesat dari atas kudanya, sementara pedangnya yang telah siap di tangannya langsung diagunakan untuk menangkis golok. Laki-laki bermuka hitam menyeramkan itu yang sedang mengarah wanita muda lawannya. Suatu bunyi suara keras terdengar akibat benturan kedua senjata tajam itu. Laki-laki bermuka hitam menyeramkan itu lompat mundur, untuk dia memeriksa goloknya dan mengawasi In Cheng Ho yang menjadi penantangnya. Kurang ajar siapa kau yang berani mencampuri urusan lain orang bentak laki-laki hitam itu dengan suara yang besar atau keras. Di siang hari begini kau hendak merampok milik seorang wanita, apakah aku harus diam saja sahut In Cheng Ho sambil perlihatkan muka mengejek. Kurang ajar seru laki-laki bermuka hitam menyeramkan itu yang bertambah marah, lalu dengan gerak tipu Taisan Apteng atau Gunung Taisan menindih goloknya datang menyambar hendak membelah kepalanya In Cheng Ho. Pada benturan senjata mereka tadi, In Cheng Ho telah mengetahui bahwa laki-laki itu memiliki tenaga yang besar. Oleh karenanya serangan lawan dia tidak tangkis, sebaliknya dia hanya membungkuk sambil miringkan tubuhnya, membiarkan golok musuh lewat di sisinya, lalu dia membangi menikam memakai pedangnya dengan gerak tipu ular berbisa keluar dari liang. Kurang ajar teriak laki-laki bermuka hitam menyeramkan itu yang harus mundur beberapa langkah ke belakang, karena tak sempat dia menangkis serangan In Cheng Ho tadi. Akan tetapi ketika In Cheng Ho mengulang serangannya memakai gerak tipu yang sama, maka golok laki-laki itu menyapu hendak menangkis, memakai gerak tipu angin barat menyapu daun. Menghadapi musuh yang bertenaga seperti banteng, In Cheng Ho perlihatkan kelincahan tubuhnya serta kegesitan serangannya yang cepat dapat berganti haluan. Pedangnya berputar sedemikian rupa mengikuti arah tangkisan golok lawannya sehingga terhindar dari suatu benturan, sebaliknya pedang itu berhasil merobek baju dan melukai pundak kiri lawannya itu. Kurang ajar teriak lagi laki-laki bermuka hitam menyeramkan itu sambil dia lompat mundur, dan menutup luka pada pundaknya memakai sebelah tangannya, sambil dia menyambung bicara. Kalian tunggu, aku akan kembali untuk merebut nyawa kalian berdua. Sehabis berkata begitu, maka laki-laki bermuka hitam menyeramkan itu lari kabur dengan sangat cepatnya. Syukur Inkong datang tepat pada waktunya, kata wanita muda itu malu-malu, sambil dia memberi hormat dan mengucap terima kasih. Namaku In Cheng Ho, sahut In Cheng Ho yang tidak mau disebut Inkong atau Cuan Penolong, dan sekaligus dia telah perkenalkan namanya. Namaku Gou Hang Lian, sahut wanita muda itu malu-malu, dan atas pertanyaan In Cheng Ho maka dikatakan oleh Gou Hang Lian bahwa sebenarnya baru semalam dia telah kecurian bungkusan berikut pedangnya, waktu dia menginap di sebuah rumah penginapan. Kemanakah tujuan Lian Moai? Kemudian tanya In Cheng Ho yang langsung membasakan adik, karena usianya lebih tua dari Gou Hang Lian. Gou Hang Lian tidak segera memberikan jawaban. Dia mengawasi In Cheng Ho sampai dia merasa yakin bahwa laki-laki yang baru menolong itu dapat dia percaya, setelah itu baru dia berkata, Aku bermaksud mendaki gunung Lemsan untuk menemui Lemsan Khoai Hiap. In Cheng Ho kelihatan terkejut setelah dia mengetahui maksud perjalanan Gou Hang Lian, sebab dia mengetahui akan sia-siap perjalanan yang jauh itu. Lemsan Khoai Hiap adalah paman buruku, tetapi dia telah wafat. Akhirnya In Cheng Ho berkata, dan dia lalu menerangkan lebih lanjut perihal dia yang telah mendaki gunung Lemsan dengan menemui beberapa makam, di antaranya terdapat nama paman gurunya itu. Heran, kata Gou Hang Lian perlahan, lalu dia meneruskan bicara. Padahal sudah dua bulan ayah pergi, katanya hendak menyambangi Lemsan Khoai Hiap. Karena belum pulang, maka aku menyusul. Siapa nama ayah Lan Moai In Cheng Ho menanyanya lagi? Gop Chi Yang Hin, Sahut Gou Hang Lian. Gop Chi Yang Hin yang di kalangan rimba persilatan dikenal sebagai sitangan pasir besitanya In Cheng Ho untuk menegaskan. Betul, Sahut Gou Hang Lian bersenyum, karena kelihatannya dia merasa bangga dengan nama ayahnya yang cukup terkenal. Lian Moai, ada sesuatu berita mengenai ayahmu yang ingin aku beritahukan, tetapi sebaiknya kita jangan bicara di sini, sebab kemungkinan si Brandal tadi akan kembali dan membawa kawannya. Akhirnya In Cheng Ho berkata setelah sejenak dia terdiam berpikir. Apakah kau takut menghadapi mereka? Tanya Gou Hang Lian yang kelihatan merasa kecewa. Bukan begitu, tetapi apa gunanya kita harus merepotkan diri melawan segala kurcaci sahut In Cheng Ho dan perlihatkan senyumnya. Tetapi pedangku dicuri orang. Aku justru menduga komplotan orang tadi yang telah melakukan pencurian, sedangkan pedangku itu adalah pedangku Tai Kiam. Ku Tai Kiam ulang In Cheng Ho terkejut berbareng heran, sebab pedangku Tai Kiam atau pedang besi hitam itu adalah miliknya Tai Hyap Wai Tan Wai yang kemudian menjadi miliknya Wai Beng Yam, putera tunggal Tai Hyap Wai Tan Wai. Setelah itu pernah didengarnya bahwa pedang itu digunakan oleh Cheng Ha Wai Alie Hyap atau si pendekar wanita penyebar bunga cinta, sehingga bagaimana mungkin sekarang pedang itu menjadi miliknya Gou Hang Lian yang mengaku sebagai anak perempuannya Gou Chi Yang Hin. Adakah hubungan antara Gou Chi Yang Hin dengan Wai Beng Yam atau dengan Cheng Ha Wai Alie Hyap? Tidak terpisah jauh dari sini ada sebuah dusun bekas semalam aku menginap. Marilah kita ke sana untuk aku menceritakan tentang kisah pedangku Tai Kiam, dan kau ceritakan tentang berita mengenai ayahku, kata Gou Hang Lian yang agaknya dapat merabai tentang yang dipikirkan oleh En Cheng Ho. Baiklah. Tadipun aku beristirahat di dusun itu, akhirnya sahut L. En Cheng Ho, lalu dia memaksa Gou Hang Lian naik di atas kudanya, sedangkan dia mengikuti dengan menuntun tali kendali, sehingga lagak mereka mirip dengan pasangan suami istri orang-orang desa yang sedang menuju ke kota. Dalam melakukan perjalanan yang lambat itu, maka En Cheng Ho menceritakan perihal dia yang pernah mendaki Gunung Lemsan, sampai kemudian dia menemukan banyak makam yang baru saja dibuat orang secara darurat, sebagian terdapat nama-nama sebagai pengenal pada makam itu, yang antara lain terdapat juga adanya nama Gou Chiang Hin. Mereka semuanya tewas sebagai korban keganasan si iblis penyebar maut, kata En Cheng Ho yang menambahkan penjelasannya. Tak hentinya Gou Hang Lian mengeluarkan air matuk ketika dia mendengar ayahnya telah binasa, dia bahkan hampir pingsan di atas kuda sekiranya dia tidak berusaha mengatasi diri. Heran, ayah cukup gagah terutama dengan ilmu tangan pasir besi. Lagi pula tidak kurang dari 15 orang yang sedang berkumpul di atas Gunung Lemsan itu seperti yang kau katakan. Tetapi mengapa mereka dapat dikalahkan oleh si iblis penyebar maut Gou Hang Lian berkata di antara isak tangisnya. Menurut dugaanku dan berdasarkan hasil penyelidikan yang aku lakukan, tentunya si iblis penyebar maut telah melakukan serangan secara menggelap, memakai senjata rahasia yang mengandung bisa racun atau mungkin pulada menyebar bubuk racun pada makanan atau minuman, sehingga mereka yang sedang berkumpul di atas Gunung Lemsan dapat dibinasakan semuanya, Sahut In Cheng Ho, kemudian dia pun menceritakan tentang kisah perjalanannya sehubungan dengan tuasnya istrinya di tangan si iblis penyebar maut. Apabila kau bertemu lagi dengan si iblis penyebar maut itu, apakah kau dapat mengenali dia tanya Gou Hang Lian yang berpikir ikut merasa iba dengan nasib laki-laki muda itu? Tentu, Sahut In Cheng Ho memastikan, dan dia lalu melukiskan wajah muka si iblis penyebar maut sebagai wujud si hartawan yang mengaku bernama Chio Eng Leong. Chio Eng Leong, tidak pernah ayah bercerita tentang adanya nama seperti itu dari orang-orang di kalangan rimba persilatan, Gou Hang Lian berkata seperti menggerutu, Tetapi In Cheng Ho tidak berkata apa-apa lagi karena waktu itu mereka pun telah memasuki dusun tempat tadi In Cheng Ho beristirahat dan makan siang, lalu atas saran Gou Hang Lian yang merasa penasaran dengan pihak penjahat yang telah mencuri pedangnya serta memegat perjalanannya, maka keduanya memesan dua kamar di tempat bekas semalam Gou Hang Lian menginap. Sambil melewatkan waktu keduanya duduk di ruang tamu sambil mereka saling membicarakan diri masing-masing. Agaknya mereka sengaja berbuat hendak menarik perhatian orang-orang, terutama agar diketahui oleh pihak penjahat bahwa mereka menginap di tempat itu. Tiat si Chiang Gou Chiang Hin atau si Tangan Pasir Besi sebenarnya telah belasan tahun menjelajah di kalangan rimba persilatan. Dia dimalui banyak orang karena mahirnya ilmu silat Tangan Pasir Besi yang dia miliki. Sikapnya yang agung dan terkadang sangat ganas dalam menghadapi lawan, telah mengakibatkan dia kurang disukai oleh beberapa orang kenalannya. Tiat si Chiang Gou Chiang Hin menetap di dusun Oe Iki Cip bersama istri dan seorang anak perempuan mereka yang bernama Gou Hang Lian, tetapi sejak kecil anak perempuannya itu belajar ilmu silat di atas gunung Oe Iisan yang letaknya tidak terlalu jauh terpisah dari dusun Oe Iki Cip, dan gurunya Gou Hang Lian adalah pasangan suami istri perkasa, yakni Tai Hiapwe Ibang Yam dan Kui Shok Ing, puteri tunggal Sin Engkiewit, si Garuda Sakti yang kenamaan. Dahulu kala Tai Hiapwe Ibang Yam pernah merajai kaum rimba persilatan sehingga dia mendapat gelar sebagai Tai Hiap atau pendekar besar, tetapi sangat banyak pengalaman pahit yang dia alami, sehingga setelah dia menikah dengan Kiu Shok Ing maka pasangan suami istri itu menghilang dan hidup menyendiri di atas gunung Oe Iisan. Tai Hiapwe Ibang Yam memilih tempat di atas gunung Oe Iisan untuk dia hidup menyendiri bersama istrinya, karena di atas gunung itu dahulunya merupakan tempat bersemayam Tian Hian Sian Chu Almarhum yang menjadi guru dari Kiu Shok Ing, istrinya We Ibang Yam. Sedangkan Tian Hian Sian Chu ini adalah bekas istrinya Almarhum gurunya We Ibang Yam yang bernama Jie Chulok. Jelas bahwa Kiu Shok Ing ini bukan merupakan semelarang wanita yang lemah, karena dia adalah ahli waris tunggal dari Tian Hian Sian Chu yang terkenal sakti ilmunya. Dan Gou Hang Lian tidak hanya menjadi muridnya Tai Hiapwe Ibang Yam, tetapi darah ini mendapat juga didikan dari Kiu Shok Ing, yang bahkan telah memberikan pelajaran ilmu Hui Eng Chit Cap Jie Sut Botai Sin Chiang, ilmu silat burung Garuda merebut maut yang terdiri dari 72 jurus ganti-berganti, berasal dari ilmu kebanggaan Sin Eng Kiu Wit, si Garuda sakti yang menjadi ayahnya Kiu Shok Ing, serta ilmu Cho Xiang Hui, terbang di atas rumput, dan ilmu melepas senjata rahasia Lian Ho An Chu Bo Piao atau Piao Induk yang apabila tersentuh akan menjadi pecah selubungnya. Dan di dalam selubung induk Piao itu tersimpan jarum-jarum halus Tok Dieng Oei Hang Chiam yang mengandung bisa racun maut. Kedua macam ilmu itu adalah peninggalan dari Tian Hian Sian Chu. Oleh karena telah lama ayahnya pergi padahal ketika pamit katanya hendak menyambangi Lian San Kho Ai Hiap Chian Yan Kiong, maka Gou Hang Lian menjadi merasa cemas, terlebih karena dia mengetahui bahwa ayahnya banyak musuhnya. Dari itu dia menyatakan hasratnya hendak menyusul kepergian ayahnya itu. Sesudah mendapat perkenan dari ibunya, maka darah Gou Hang Lian pamitan juga dari kedua gurunya di atas gunung. Oei San, sementara Tai Hiap Wai Beng Yam yang mengetahui niat muridnya, telah pula menitipkan salamnya untuk Lian San Kho Ai Hiap Chian Yan Kiong, serta dia meminjamkan juga pedang Kutai Kiam untuk beka Gou Hang Lian di tengah perjalanan. Pedang Kutai Kiam atau pedang besi hitam yang berada di tangan Tai Hiap Wai Yam ini ada hubungannya dengan pedang Kutai Kiam yang ada di tangan Chong Ha Wai Alie Hiap Liu Giok Ing dalam melakukan perjalanan menuju gunung Lian San, maka Gou Hang Lian sengaja menyamar dengan berpakaian semacam seorang pemuda pelajar, karena dia tidak ingin adanya orang mengganggu hanya disebabkan mukanya yang cantik. Di hari ketiga setelah meninggalkan gunung Oei San, maka darah manis yang sedang menyamar sebagai seorang pemuda pelajar itu memasuki daerah pegunungan yang sunyi, sampai kemudian secara mendadak darah dalam penyamaran itu menjadi tersentak, karena telinganya yang tajam mendengar bunyi suara senjata tajam yang saling bentur, menandakan di dekat tempat itu terdapat seseorang yang sedang bertempur. Karena merasa ingin mengetahui, maka darah dalam penyamaran itu mendekati, sampai kemudian dia melihat adanya seorang darah remaja, yang sedang bertempur melawan dua orang laki-laki bermuka bengis, dan kedua laki-laki itu sedang melancarkan berbagai serangan maut, membuat darah remaja itu kelihatan terdesak dan terancang nyawanya. Buda Hinaka serahkan saja peta itu pada kami akan mengampuni jiwamu bentak salah seorang dari kedua laki-laki yang sedang mengepung itu, tanpa dia mengurangi desakan serangannya. Darah remaja itu tidak menghiraukan perkataan laki-laki yang sedang mengepung itu, sebaliknya dia memusatkan segenap perhatian dan kemampuannya untuk dia membuat pertahanan yang ketat, sehingga pedangnya berputar sedemikian rupa, membuat kedua lawannya tidak mudah melukai atau mengalahkan darah remaja itu. Namun demikian laki-laki yang tadi membentak sebenarnya bukan merupakan semelarang lawan, sebab dia adalah pembantu dan kepercayaan Chiang Kun Lieng Lieng, seorang perwira muda pada pemerintah penjajah, dan laki-laki itu bernama Ong Bun Kiat yang terkenal ganas. Ong Bun Kiat memiliki senjata yang istimewa, yakni sepasang kait baja berukuran sama dengan pedang, dan keistimewaan senjata itu di samping dapat mengkait kepala atau tubuh lawan, juga dapat digunakan untuk merebut senjata lawannya. Agaknya darah remaja itu merasa jari dengan lawannya yang bernama Ong Bun Kiat, dia berusaha mendekati musuh yang seorang lagi, yang sebenarnya juga merupakan seorang perwira pembantu pada pemerintah penjajah, tetapi pada saat itu keduanya tidak memakai pakaian seragam militer. Kawannya Ong Bun Kiat yang bersenjata sebatang golok, merasa mendongkol dan penasaran sebab mengetahui bahwa lawannya menganggap dia sebagai orang yang terlemah. Dia perlihatkan perlawanan yang dasyat untuk mengatasi keadaannya yang terdesak, dan dia bermaksud hendak memberikan tekanan yang berat bagi darah lawannya. Usahanya itu kemudian kelihayaan berhasil berkat bantuan Ong Bun Kiat yang tetap ikut mengepung. Melihat keadaan yang berbahaya bagi nyawa darah remaja itu, maka Gau Hang Lian siapkan pedangnya dan dia memasuki kancah pertempuran. Pedang Putai Kiam yang ampuh bergerak menangkis serangan golok yang sedang mengarah darah remaja yang dibantunya sehingga bertepatan dengan terdengarnya bunyi benda logam yang saling bentur, maka golok itu putus menjadi dua, sementara pedang yang tajam itu dengan meminjam tenaga benturan tadi, telah meluncur terus mencari sasaran pada tenggorokan si pemilik golok bagaikan seekor ular melepas bayas. Meskipun dia terkejut karena datangnya bantuan bagi pihak lawan, namun Ong Bun Kiat bergerak gesit mendorong tubuh rekannya sehingga rekan terjerumus hampir jatuh, tetapi nyaris menjadi mangsa pedang Putai Kiam. Kemudian ketika pedang yang ampuh itu merubah haluan, menyerang Ong Bun Kiat dengan gerak tipu burung Garuda mementang sayap, maka dengan tabah Ong Bun Kiat hanya menundukan kepala, lalu dia menyabet memakai senjatanya yang istimewa, dengan suatu gerak tipu nelayan melepas jala, dan selagi darah dalam penyamaran itu lompat untuk menghindar, maka Ong Bun Kiat juga lompat keluar dari kancah pertempuran langsung kabur menyusul temannya yang telah mendahulukan lari. Go Hang Lian yang sedang menyamar sebagai seorang pemuda, merasa penasaran hendak melakukan pengejaran, tetapi dia membatalkan niatnya ketika dengan langkah kaki ragu-ragu atau malu-malu dilihatnya darah remaja yang ditolongnya sedang mendekati. Terima kasih atas bantuan Kong Chu, darah remaja itu berkata, menganggap yang menolong dia adalah seorang pemuda. Darah dalam penyamaran itu tersenyum dan balas memberi hormat, membuat darah remaja itu bertambah malu. Mengapa Kou Nio bertempur dengan mereka? Tanya Go Hang Lian membawa lagak seperti seorang pemuda. Aku pun kurang mengetahui, sahut darah remaja itu setelah sejenak dia kelihatan ragu-ragu, namun kemudian dia menambahkan perkataannya. Telah berulang kali mereka menghadang aku jika aku sedang melakukan perjalanan. Mungkin ayah dapat memberikan penjelasan. Apakah Kou Nio menetap di dekat tempat ini? Tanya lagi darah dalam penyamaran itu, tetap dengan membawa lagak seperti seorang pemuda. Darah remaja itu manggut membenarkan, lalu dia berkata lagi. Sekiranya Kong Chu Sudi singgah, ayah pasti akan gembira sekali. Go Hang Lian yang sedang menyamar sebagai seorang pemuda perlihatkan senyum nakal, sehingga senyuman itu sekali lagi telah mengakibatkan darah remaja itu jadi merasa malu, namun keduanya kemudian jalan bersama-sama saling berdampingan, menuju ke tempatnya darah remaja itu yang mengaku bernama Lau Sin Lan. Ayahnya Lau Sin Lan adalah seorang laki-laki tua yang umurnya sudah lebih dari 50 tahun, memiara jenggot sebatas dada, bertubuh masih sehat dan mengaku bernama Lau Keng Lim. Di hadapan orang tua itu, juga di hadapan darah Lau Sin Lan, sengaja Go Hang Lian umpatkan namanya dan mengaku bernama Go Hang Chie. Tetapi orang tua yang luas pengalaman itu ternyata tak bisa dikibuli, karena dia segera mengetahui tentang penyamaran darah Go Hang Lian, sehingga Go Hang Lian lalu mengakui dan mengatakan hal yang sebenarnya. Akaha, ternyata kau adalah puterinya Tiat Si Chiang Go Chiang Hin, dan menjadi murid dari Tai Hiap Wei Beng Yam, kata Lau Keng Lim yang kelihatan terkejut, tetapi pada saat berikutnya wajahnya kelihatan gerang bahkan tanpa ragu-ragu dia telah menceritakan suatu rahasia kepada darah Go Hang Lian. Pada awal permulaan abad ke-14 itu, pihak pemerintah bangsa Mongolia yang menjajah seluruh daratan China sedang menghadapi masa kekacauan atau kerusuhan-kerusuhan akibat adanya gerakan-gerakan yang bersifat menentang atau hendak melakukan pemberontakan, tidak hanya yang dilakukan oleh para pangeran tetapi juga dilakukan oleh para pejuang bangsa China. Di antara pejuang bangsa China yang sedang diat melakukan gerakan pada waktu itu adalah rombongan Cuon Chi Sang yang dianggap sebagai salah satu rombongan terkuat dan banyak memperoleh dukungan dari segenap lapisan masyarakat. Markas rombongan Cuon Chi Sang itu sering berpindah tempat, di samping Cuon Chi Sang banyak memiliki para pembantu setia yang bertugas di garis belakang, yakni untuk mencari bantuan tenaga maupun harta benda untuk membayai gerakan perjuangan bangsa dan negara itu. Lau Keng Lim mendapat tugas membawa dua pucuk surat, yang sepucuk untuk seorang pendekar pedang kenamaan di dalam kota Intai, sedangkan yang sepucuk lagi untuk seorang wanita yang dikatakan menjadi pemimpin dari Persekutuan Pelangi Merah, sedangkan pada surat yang kedua ini bahkan berisi sebuah peta tempat menyimpan harta yang tak ternilai harganya. Akan tetapi pihak pemerintah penjajah mengetahui maksud perjalanan Lau Keng Lim berdua anaknya, bahkan mengetahui pula tentang adanya peta tempat penyimpanan harta itu, sehingga pihak pemerintah penjajah segera memerintahkan melakukan pengejaran dan merampas kedua surat berikut peta harta itu dari tangan Lau Keng Lim. Di antara para petugas yang melakukan pengejaran itu, terdapat pula Ong Bun Kiat berdua temannya. Dalam pertempuran melawan Lau Sin Lan berdua Lau Keng Lim telah mengakibatkan Lau Keng Lim luka kena senjata rahasia yang mengandung bisa racun, sehingga sebelah kakinya bagaikan lumpuh, dan mereka terpaksa umpatkan diri tak dapat meneruskan perjalanan mereka sampai kemudian datang Go Hang Lian yang memberikan pertolongan tanpa disengaja. Ketika baru mengetahui bahwa darah dalam penyamaran itu adalah anaknya Go Chi Yang Hin, maka Lau Keng Lim kelihatan terkejut, karena dia cukup mendengar tentang nama tangan pasir besi yang dianggap terlalu ringan tangan, seringkali bertentangan meskipun di antara sesama golongan. Tetapi ketika kemudian diketahuinya juga bahwa Go Hang Lian merupakan murid Tai Hiap Weibeng Yam, maka lain lagi kesan Lau Keng Lim terhadap darah dalam penyamaran itu. Oleh karena lukanya yang merintang tugasnya, maka Lau Keng Lim memutuskan meminta bantuan Go Hang Lian untuk melakukan perjalanan bersama-sama darah. Lau Xin Lan membawa kedua pucuk surat untuk diserahkan kepada yang berkepentingan. Go Hang Lian menyatakan tidak keberatan memenuhi permintaan Lau Keng Lim, karena perjalanan yang harus dialakukan adalah searah dengan tujuannya sendiri. Sebaliknya Lau Xin Lan kelihatan tidak rela meninggalkan ayahnya seorang diri, namun akhirnya dapat dibujuk mengingat pentingnya tugas membela bangsa dan negara yang sedang dijajah oleh bangsa asing. Selagi udara cukup cerah dan angin pegunungan meniup perlahan kelihatan muda-mudi yang sedang melakukan perjalanan seperti pasangan suami istri muda yang sedang berbulan madu, padahal mereka adalah Lau Xin Lan berdua Go Hang Lian yang tetap menyamar sebagai seorang pemuda pelajar. Mereka telah cukup jauh terpisah dari tempat mereka tinggalkan Lau Keng Lim tetapi mereka masih menyusuri daerah pegunungan yang sunyi, ketika secara tiba-tiba mereka dikejutkan dengan melesatnya sebatang tombak ke arah mereka, yang datangnya dari atas sebuah pohon yang lebat. Pasangan remaja itu dengan gesit lompat menghindar, tetapi secepat itu juga mereka telah dikurung oleh tidak kurang dari belasan laki-laki bermuka garang, siap dengan perlengkapan senjata tajam. Adik Lan, agaknya ada juga orang-orang yang hendak merintang perjalanan bulan madu kita, Go Hang Lian berkata secara berkelakar. Kita sapu mereka sampai bersih sahut Lau Xin Lan yang segera menyiapkan pedangnya. Mengapa kalian memegat kami Go Hang Lian kemudian tanya kepada salah seorang perintang yang dia anggap menjadi pemimpin. HMM laki-laki itu bersuara mengejek, lalu dia berkata dengan suara garang. Kau boleh meneruskan perjalanan tetapi Lau Kou Nio harus kau tinggalkan. Hai hai hai, tawa Go Hang Lian, lalu dia menyambung dengan perkataannya yang ditujukan kepada Lau Xin Lan. Adik Lan, kau lihat. Kita baru menikah dan sekarang ada orang yang hendak menceraikan kita. Agaknya kau memang tepat menjadi seorang wanita rebutan. Meskipun Go Hang Lian sengaja bergurau tetapi di dalam hati dia terkejut. Tidak disangka bahwa perjalanan mereka secepat itu telah diketahui pihak kaki tangan pemerintah penjajah, dan mereka yang menghadang tentunya hendak merebut surat berikut peta yang berada pada Lau Xin Lan. Di lain pihak pemimpin penghadang itu kelihatan gusar dan membentak. Kurang ajar kau jangan menjual legak di hadapanku. Baik tetapi jika kalian hendak menahan Lau Kounio kalian harus meminta izin pada pedangku ini. Sahut darah dalam penyamaran itu dengan suara mengejek, membuat pihak penghadang itu menjadi bertambah gusar lalu dengan suatu tanda. Maka serentak empat orang mulai membuka serangan, sementara yang lain tetap mengambil sikap mengurung. Sepasang darah remaja itu tidak menjadi gentar, meskipun mereka berada di dalam kepungan belasan orang-orang laki-laki garang. Mereka mengambil sikap punggung menempel dengan punggung, mencegah adanya serangan bokongan. Gu Hang Lian kemudian berkelit dari suatu tikaman, tubuhnya gesit bergerak menyamping, tetapi dia mendekati seorang lawan lain sementara pedangnya bergerak mengarah bagian leher, menggunakan jurus dari ilmu Garuda sakti mementang sayap. Karena tidak mengetahui tajamnya pedang Kutai Kiam, musuh yang diserang mengangkat goloknya hendak menangkis pedang itu. Waktu kedua senjata mereka saling bentur, maka golok itu putus menjadi dua sedangkan pedang Kutai Kiam meluncur terus mencapai sasaran, membuat leher orang itu putus dan nyawanya melayang seketika. Pihak para penghadang menjadi geram ketika dalam sekejap seorang rekan mereka telah gugur. Yang semula hanya berdiri dengan sikap mengurung, serentak perdengarkan pekek suara mereka dan serentak pula mereka menyerang Gu Hang Lian. Menghadapi sedemikian banyaknya lawan, tetap darah dalam penyamaran itu tidak menjadi gentar, sebaliknya pedang Kutai Kiam bergerak gesit memilih sasaran si pemimpin rombongan, menyerang dengan suatu tikaman memakai gerak tipu Garuda sakti merebut mutiara. Si pemimpin rombongan itu ternyata bukan merupakan seorang lawan yang lemah. Mukanya hitam menyeramkan sedangkan tubuhnya penuh otot tetapi agak pendek bentuknya. Dia hanya berkelit sedikit membiarkan pedang Kutai Kiam lewat di dekat mukanya, setelah itu tangan kirinya bergerak hendak memegang lengan Gu Hang Lian. Karena maksudnya adalah hendak merampas pedang besi hitam itu. Pada saat tangan si pemimpin rombongan itu hampir berhasil menyambar lengan Gu Hang Lian, maka tangan kiri darah dalam penyamaran itu juga telah bergerak menyambar dan menyerang dengan tipu Garuda sakti memetok mata, dan dua jari tangan Gu Hang Lian mencari sasaran pada sepasang mata laki-laki, membuat laki-laki itu cepat-cepat membatalkan niatnya yang hendak memegang lengan Gu Hang Lian, sebaliknya dia lompat mundur beberapa langkah ke belakang sehingga dia terhindar dari ancaman buta mata, sementara darah dalam penyamaran itu juga terbebas dari ancaman pedangnya direbut lawan. Membarengi selagi musuhnya melompat mundur, sebetulnya Gu Hang Lian bermaksud mau menyusul untuk menyerang lagi, tetapi saat itu dia telah diserang oleh dua musuh lainnya sehingga batal niatnya darah dalam penyamaran itu, sebaliknya si pemimpin rombongan justeru yang telah mendekati lagi, dan menyerang lagi membantu kedua anak buahnya, sedangkan Gu Hang Lian lalu bersilat mengerahkan ilmu hui hawe apok tiap atau kupu-kupu berterbangan mendekati bunga, suatu ilmu peninggalan dari Tian Hian Sian Chu yang sangat mengutamakan kelincahan dan keringanan tubuh, di samping untuk bertahan sekaligus juga untuk melakukan penyerangan. Di lain pihak, Lau Xin Lan juga harus mengamuk di antara para pengetungnya. Pedangnya dengan cepat telah berhasil melukakan dua orang lawannya, sebaliknya pihak lawan sukar menembus pertahanan Lau Xin Lan yang juga telah perlihatkan kegesitan tubuhnya. Si pemimpin rombongan penghadang yang sebenarnya bernama Makong E, sangat mendongkol dan penasaran. Karena tidak menduga kalau orang-orang muda yang mereka kepung itu tidak mudah dikalahkan. Makong E ini sebenarnya adalah kepala rombongan berandal dari atas gunung Hiong Lemsan yang terkenal ganas. Sering kali dia melakukan perampokan namun tidak diganggu oleh pihak pemerintah penjajah, karena rombongan Makong E justru adalah merupakan kaki tangan pihak pemerintah penjajah. Dalam menghadapi kerusuhan dan banyaknya terjadi pemberontakan di beberapa tempat, maka pihak pemerintah penjajah mengatur siasat mengadu domba, dan untuk melaksanakan siasatnya itu pihak penjajah sengaja mendekati dan membuat persekutuan dengan orang-orang rimba persilatan, khususnya dari golongan hitam yang dapat dibeli dengan harta maupun janji akan diberi pangkat. Sebagai akibat dari siasat pihak pemerintah penjajah itu, maka seringkali terjadi pertentangan-pertentangan di antara sesama golongan, bahkan di antara para pendekar yang sedang berjuang seringkali terjadi pertentangan dan pertarungan. Waktu Ong Bun Kiat dan temannya dikalahkan oleh Gow Hang Lian yang menyamar sebagai seorang pemuda pelajar, maka Ong Bun Kiat berdua temannya memerlukan singgah di atas gunung Hiong Lemsan untuk minta bantuan kepada Makong E, dan Makong E memang sudah kenal dengan perwira yang diperbantukan pada Chiang Kun Likim Lian, segera memimpin anak buahnya untuk melakukan pengejaran terhadap Gow Hang Lian berdua Lau Sin Lan. Setelah berhasil melakukan pengejaran dan terjadi pertempuran itu, maka ternyata Makong E dan rombongannya tidak berhasil mengalahkan Gow Hang Lian. Berdua Lau Sin Lan, sebaliknya Ong Bun Kiat berdua temannya tidak kelihatan datang memberikan bantuan sehingga Makong E merasa bagaikan dia telah dijerumuskan. Oleh karena pikiran Makong E sedang merasa penasaran terhadap Ong Bun Kiat, maka dia kena ditendang oleh Gow Hang Lian sampai tubuhnya terpental keluar arna pertempuran, dan Makong E kemudian berteriak mengajak sisa anak buahnya untuk melarikan diri. Dua darah yang gagal di rintang perjalanannya itu tidak melakukan pengejaran terhadap rombongan Makong E yang melarikan diri, dan Lau Sin Lan lalu mendekati teman seperjalanannya serta berkata, Cici, kau hebat sekali demikian. Lau Sin Lan memberikan pujian sambil dia membersihkan pedangnya dari noda-noda darah yang melekat. Kau juga sehat ikut Gow Hang Lian memberikan pujian sambil dia bersenyum, lalu dia menambahkan perkataannya. Tetapi berhati-hatilah agar kau jangan menyebut Cici kalau dihadapan lain orang. Ingat aku adalah suaminya. Baik, siangkong, sahut Lau Sin Lan bersungut, tetapi, akhirnya dia juga ikut menjadi tertawa. Terima kasih telah menonton!